Hai guys, welcome to my youtube channel kali ini kita akan mereview Fahid S11 banding dengan Fahid S10 karena banyak permintaan dari teman-teman semua, kita akan review untuk Fahid ini sebelum melanjutkan, please like, share, subscribe, dan komen di tahun 2022 ini, Fahid mengeluarkan rilisan baru Fahid S11 yang berwarna merah sebelah kanan dan Fahid S10 di tahun 2021 di sebelah kiri ya guys apa aja sih perbedaan antara Fahid S11 dengan Fahid S10 sepintas untuk perbedaan paling mencolok hanya perbedaan warna saja ya guys warna yang tadinya berwarna biru berubah menjadi warnanya merah nih guys langsung aja kita lihat dan kita review ya guys dan sini S11 dan sini S10 keduanya sama-sama memiliki bentuk yang sama, perbedaan mencolok hanya berwarna merah dan biru nah disini kita bisa lihat perbedaan mencoloknya itu adalah dari casingnya guys casingnya ternyata untuk S11 ini lebih besar dan lebih membulat keluar nih guys terlihat kalau misalkan dia membulat seperti ini kemungkinan di dalamnya itu refektornya agak berbeda nih guys kalau kita lihat secara samping sama aja guys tidak ada perbedaan mencolok sama-sama memiliki kisi udara di samping ya guys beberapa simbol agak berbeda ya guys dengan S11 dan S10 namun sama-sama memiliki untuk low beamnya itu 53W dan high beamnya 60W lantaran apa aja perbedaannya antara Fahid S10 dan S11 kalau dilihat sepintas sepertinya ada upgrade-an emitter antara S10 dengan S11 nih guys jelas guys 2022 emitter pasti terbaru guys keluaran dari Fahid kalau ditampak dari depannya ya kita lihat sama-sama saja sama-sama bahannya besi nah untuk kabelnya keluaran M4 masih nah keluaran M4 tetap masih membutuhkan dioda ya guys untuk pas beam lampu jauh di H4 nah ini bentuknya dia agak mengkristal-kristal gitu ya guys nah ini ukurannya sama-sama ukuran TB ya guys gimana deratnya derat kecil untuk H11 namun derat H4 pun juga bisa ya guys nah sini juga untuk lensa sudah blue lens nah untuk S10 juga sama-sama blue lens dengan S11 perbedaannya S10 udah flat cut off sedangkan S11 masih RHD nih guys jadi dia masih belum flat cut off bagi teman-teman yang ingin mengganti proyektor bawaan mobil dengan Fahid ini tinggal ditukar aja guys ya meskipun proyektor bawaan mobil kalian ada yang 2,5 in ataupun 3 in peletakannya tinggal pasang di bracket mobil kalian sudah PNP nih guys jadi secara kasat mata kurang lebih S11 sama dengan S10 ya guys namun bagaimanapun S11 adalah upgrade-an dari S10 ini guys jadi kalau kalian lihat tampak luar memang hampir sama saja tapi kalau misalkan kalian teliti lagi ternyata banyak versi upgrade-an dari si S11 terutama di refektornya nih guys nah disini kita akan coba tes dengan hasil cahayanya apakah menang S10 atau S11 nih guys check it out kita tes dulu nyalain untuk Fahid S11nya guys kalian bisa lihat untuk Fahid S11nya ini cahayanya RHD namun kalau kalian bisa teliti cahayanya ini kalian bisa lihat fokus di tengah dan di tengahnya itu hampir mirip kayak E7 guys jadi di tengah-tengahnya itu ada cahaya berjendol nah itu cahaya titik fokusnya jadi cahaya titik fokus dari si lasernya nih guys kalau untuk cahayanya sendiri sangat padat ya guys kalian bisa lihat cahayanya nah ini kurang lebih di depan itu ya masih belum jauh kurang lebih 50 meter guys kalau sampai ujung sana itu kurang lebih 50 meteran cahaya tembus ya guys tembus sampai sana jadi untuk cahaya sendiri sangat-sangat padat dan memang kalau untuk si S11 ini cahayanya kurang lebih hampir sama kayak E7 namun pembukaan selenoidnya itu tidak selebar E7 ya guys karena dia masih memakai selenoid si E10 namun kalian bisa lihat itu ada titik biru cahaya sudah blue lens dari lensanya guys kelebihan dari proyektor atau memakai lensa ini juga cahaya cutoffnya rata ya guys jadi sudah dipastikan tidak membuat silo pengendara asal kalian bijak dalam mengatur tinggi rendahnya cahaya nih guys cahaya high beamnya cukup untuk kalian melihat papan nama jalan nih guys dan ini juga sudah terang nih guys dan ini untuk cahaya 5500 Kelvin dimana untuk kabut hujan juga tembus nih guys nah ini dia guys untuk perbandingan cahaya E10nya nah untuk perbandingan cahaya E10nya kalian bisa lihat dia hanya fokusnya itu di titik itu saja guys sedangkan E11 dia membentuk garis lurus sampai ke titik depan meskipun sama-sama sudah surprise laser namun cahayanya agak berbeda nih karakternya guys karena reflektornya juga berbeda antara E10 dengan E11 namun kalau untuk cahaya kurang lebih jarak ke depan itu 50 meter cahaya sangat-sangat tembus ke depan tuh guys cahaya masih sama 5500 Kelvin sudah tembus kabut dan juga hujan nih guys untuk cahaya untuk dalam kota atau pemakaian luar kota juga sudah sangat cukup untuk S10 ini guys kalian bisa lihat perbedaannya guys antara E10 dengan E11 agak-agak berbeda untuk jenis karakter cahayanya kalau untuk pemakaian E11 cahaya jauh lebih padat dibanding pemakaian E10 guys karena untuk cahaya E11 jenis reflektornya juga berbeda guys nah ini kita compare untuk cahayanya E11 dibanding dengan E10 untuk E10 dia flat cutoff sedangkan E11 ini tidak flat cutoff ya guys dia RHD kalian bisa lihat titik fokus cahayanya sama-sama di tengah tapi kalau untuk cahaya E11 dia agak membuat garis lurus nih guys kalian bisa lihat ya perbedaannya guys untuk sisi cahaya E11 lebih terang nih guys dibanding E10 guys karena dari E11 ini membuat garis lurus ke tengah dan cahayanya sangat padat juga nih guys membentuk garis lurus sedangkan E10 dia hanya padat di tengah guys kalian bisa lihat meskipun kalau bilet itu kelemahan di kiri dan kanannya memang kurang fokus maksudnya bukan kurang fokus ya dia lebih tidak terlalu pekat warnanya dia memang pekatnya di tengah tapi kalau khusus untuk E11 ini pekatnya membuat garis lurus di depan guys nah kurang lebih untuk cahayanya seperti itu guys kalian bisa lihat sendiri kalau ini untuk E10 dan ini lagi E11 guys karena aki kita tidak terlalu kuat akhirnya kita putuskan untuk tes lagi satu persatu seperti ini dan ini juga untuk cut off air api ya guys menispun ini cut off air HD tidak membuat silo dan itu ada biru-biru juga secara lampu ataupun cahaya dia membentuk bentang garis lurus ya guys jadi sangat-sangat terang guys jadi ini memang versi upgrade dari E10 ya jadi kalau untuk cahaya tidak perlu diragukan lagi untuk tipe fight ini guys kesimpulan kita dapat untuk pemakaian lampu S10 sebenarnya sudah cukup karena beberapa mobil yang saya pakai juga memakai S10 dan memang kalau untuk cahaya S10 sendiri juga sudah cukup oke guys namun setelah keluar E11 ini versi upgrade dari S10 ternyata cahayanya cukup memuaskan ya guys lebih jauh lebih padat di tengah dan dia memang membentuk garis bentang lurus seperti itu ya guys cukup sekian aja guys video ini dibuat jika kalian ada pertanyaan tinggal kalian tulis aja di kolom komentar ditunggu untuk video-video selanjutnya terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati